Halo guys, kembali lagi dengan gue Kendy disini Di video kali ini gue akan tunjukin bagaimana kalian bisa merubah DNS kalian pada browser Bukan pada komputer ya, tapi di browser Nah disini gue contohkan ada 3 browser yang nanti gue akan berikan cara settingnya Pertama di Google Chrome, yang kedua ada di Firefox, dan yang ketiga ada di Opera Nah masing-masing ini nanti bisa dirubah DNS-nya dari ASP standar kalian ke Misalkan nanti gue akan tunjukin ke Cloud Fair Oke langsung aja kita contohkan dari yang Google Chrome Caranya adalah ke pojok kanan atas ini klik, kemudian pilih setting Kemudian disini ketik DNS Nah terus kemudian pilih security Scroll ke bawah, nah disini ada use secure DNS Itu di klik, nanti dia akan geser kanan sendiri Nah disini pilih yang with ini Dan klik drop down boxnya Pilih yang misalkan Cloud Fair ya Aduh, ini klik lagi Nah kita tes, ini udah dipilih ya Kita tes, apakah benar berubah DNS-nya Biasa gue ngetes itu di DNS klik test Nah klik ini Terus jalankan standar test Kalau benar nanti keluarnya Cloud Fair tulisannya harusnya Kita lihat Tadah Berhasil Berarti benar settingannya berhasil bisa bekerja di Google Chrome ini Oke Oke kita closing ini, kemudian kita lanjut ke Fairfax Konsepnya sama Itu masuk ke setting Klik yang di pojok kanan atas ini Kemudian pilih kalau disini option Kemudian disini ketik DNS lagi Kemudian klik setting ini Di bawah disini ada enable DNS over HTTPS Nah dicentang Dipilih yang Cloud Fair Terus oke Kita tes lagi Ke DNS Klik test Apakah berhasil Berubah Jalankan standar testnya lagi Kita tunggu Bisa bentar Berhasil Tadah Berhasil Oke Di Fairfax juga berhasil Kemudian lanjut Kita ke Opera Sama Di pojok kanan atas ini Nah disini cari Scroll ke bawah Go to full browser settings Ya klik Disini ketik Ini kolom searchnya DNS Nah disini langsung keluar Use DNS over HTTPS ini Diklik Nah disini pilih yang Cloud Fair Oke Kita tes ini Setelah di klik aja ini Close aja gak masalah Kita tes lagi DNS Klik test Oke Jalankan Standar test Kita lihat Tadah Berhasil juga guys Begitu caranya Mudah bukan Sekarang kalian mungkin bisa Menggunakan DNS ini Untuk browsing Atau streaming Ya Terserah kalian kan Tanpa lagi ada Blokir dari ISP Internet provider kalian Gitu Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Yang suka silahkan like Yang tidak suka silahkan dislike Dan jangan lupa subscribe Tadah Tadah selamat menikmati